Bapak-Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemarin ya Sabtu dan Minggu ini, Kota Bogor terasa macet ya, karena bis-bis wisata dan mobil-mobil yang lain datang ke Bogor. Apalagi bagi rute kendaraan yang baru sekarang ini, mereka yang akan memutuskan ke Gerija Franciscus Asisi Sukasari juga akan menghadapi berbagai kendala, kemacetan untuk mencapai tempat ini. Maka saya memuji umat yang walaupun ada kendala, walaupun ada kemacetan, tetap datang ke Gerija Santo Franciscus Asisi Sukasari ini. Saudara-saudari yang terkasih, memang untuk mencapai tujuan, kita mesti berani mengambil risiko, berani mengambil konsekuensinya. Dan kita lihat di dalam bacaan-bacaan Injil, kita melihat bagaimana konsekuensi sebagai murid Kristus. Dalam Injil Suci yang kita dengar, Yesus menantang kita semua, bagi orang-orang yang mau menjadi murid-muridnya. Tadi kita mendengar sabda Tuhan, Barang siapa mengasih bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasih putra dan putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apa artinya ini, Saudara-saudari yang terkasih? Tentu saja kita harus mengasihi bapak-ibu kita. Tentu saja kita harus mengasihi putra dan putri kita. Namun, Saudara-saudari yang terkasih, Kasih yang paling utama, yang harus kita nomor satukan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Manakala ada pandangan atau permintaan dari keluarga, dari bapak, ibu, atau putra-putri yang bertentangan atau melawan ajaran Tuhan, maka kita mesti menolak dan tidak menyetujuinya. Yang harus kita utamakan adalah Tuhan Yesus. Dan kita ditantang oleh Tuhan untuk berani memikul salib kita dan mengikuti Tuhan Yesus. Karena mengikuti Tuhan Yesus, kita menghadapi berbagai tantangan maupun kendala. kita lihat Santo Paulus di dalam kehidupannya. Dia adalah seorang yang sudah mencapai pangkat yang lebih tinggi di dalam jabatan agama Yahudi. Dia sudah memenjarakan banyak orang yang percaya kepada Kristus. Namun, saudara-saudara yang terkasih, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Paulus berubah. Paulus sudah ditangkap Yesus dan dia sudah meninggalkan ambisi duniawinya dan memilih mengikuti Tuhan Yesus. Walaupun harus kehilangan risiko, kehilangan jabatan, dan segala kemewahan duniawinya. Dan Paulus dengan total, dia mewartakan Tuhan sampai ke berbagai wilayah. Maka, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Ada pantun, saudara-saudari yang terkasih. Beli angsa jumlahnya sepuluh, ada bonus seekor gelinci, jangan putus asa dan suka mengeluh, ikutilah Yesus memikul salib suci. Ini saudara-saudari yang terkasih. Jadi, sebagai murid-murid Kristus, kita dikenal sebagai orang-orang yang tidak putus asa, tidak mengeluh. Kalau ada tekanan, ada kendala, ada hambatan, itulah risiko kita. Sebagai murid Kristus, maka segala kendala, risiko, dan hambatan yang kita alami, itu kita satukan di dalam salib suci. Kita satukan dengan pengorbanan Yesus Kristus. Kalau kita memilih salib Yesus, kita akan dijanjikan pada kehidupan abadi di surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam bacaan yang pertama, kita mendengar bagaimana ada seorang wanita, wanita itu mandul. Dan ketika dia menyambut Nabi Elisa sebagai Nabi, apa yang terjadi? Nabi Elisa menubuatkan kepadanya. Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, engkau akan mengendong seorang anak laki-laki. Inilah anugerah, karena wanita tadi menyambut Elisa sebagai seorang Nabi. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menyambut menerima Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan kita, maka kita adalah termasuk orang-orang yang ada dalam kebenaran. Tadi dikatakan, barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Maka saudara-saudari yang terkasih, Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun menghadapi berbagai kendala hambatan, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan karunia yang kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk selalu bersyukur, berterima kasih, karena iman akan Kristus yang memberikan pengharapan kekuatan di dalam menghadapi perjuangan pergumulan hidup kita setiap hari. Maka saudara-saudari yang terkasih, disini ada saudara, disana ada saudara, disini para saudari ya, yang berbagian biru. Nah biru disini tentu saja bukan karena warna partai ya. Nanti dikira, wah ada warna partai ini. Bukan warna partai ya. Sudari-sudari kita, disini para ibu termasuk wanita katolik Republik Indonesia. Mereka adalah para wanita yang mau terlibat baik di dalam gereja maupun bangsa. Mereka mau memperhatikan peduli terhadap perkembangan gereja, begitu juga terhadap perkembangan bangsa. Nah mereka termasuk organisasi kemasyarakatan. Maka kita berterima kasih ya, karena di parokis Sukasari sudah banyak ini ya. Sudah berapa ini? Banyak ya. Mudah-mudahan banyak lagi yang bergabung ya. Sehingga nanti semakin banyak anggota wanita katolik Republik Indonesia yang sekarang sudah berumur 99 ya. Nah kita doakan semoga banyak yang tergabung sehingga ikut serta di dalam perhatian baik kepada gereja maupun terhadap bangsa, warga sekitar, dan masyarakat. Nah selain wanita katolik, juga ada warna biru di sana ya. Di sana ada bapak dan ibu, ada juga yang belum seragam ya. Mereka termasuk pewarta-pewarta Injil ya. Termasuk, mereka termasuk di dalam gerakan Emmaus Journey. Nah mereka yang berkencimpung untuk mewartakan sabda Tuhan, karena mereka mau menekuni sabda Tuhan di dalam gerakan Emmaus Journey. Nah kami ucapkan selamat dan selamat mengikuti, semoga mereka dapat mengikuti sampai tuntas. Bapak ibu, saudara-saudara yang terkasih, menarilah kita bersama-sama menjawab panggilan Tuhan supaya kita menjadi pewarta Injil, menjadi pewarta sukacita, walaupun menghadapi berbagai kendala maupun hambatan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita janji untuk ubah kemuliaan abadi di surga. Tuhan memberkati kita semuanya.